Nah, ini ada wabah lor. Kasus penyakit mulut kuku atau PMK ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adopun kasus PMK tersebut terjadi pada sapi betino. Nah, kasus tersebut ditemukan berawal dari monitoring dinas perkebunan dan peternakan di Tanjung Jabung Barat. Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan. Bang Jek! Kasus penyakit kuku mulut atau PMK ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kasus PMK yang menyerang ternak sapi betina itu terdapat di Desa Purwoda di Kecamatan Tebing Tinggi. Hal ini pun dibenarkan langsung oleh PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat, Fauziah. Dirinya menjelaskan bahwa adanya temuan seekor sapi betina yang terjangkit penyakit mulut dan kuku ini berdasarkan hasil uji lab yang dinyatakan sapi tersebut positif PMK. Meskipun saat ini sapi betina yang terjangkit PMK tersebut telah mati, akan tetapi pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat akan terus melakukan antisipasi terkait PMK dengan melakukan pengawasan terhadap peternak sapi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada pun langkah antisipasi yang dilakukan saat ini, yakni biosecurity disinfektan kandang, pemberian vitamin terhadap ternak, dan standbaikan tim khusus PMK dari tenaga medis hewan serta menyebarkan pamflet imbauan terkait PMK. Oh iya, memang jadi PMK ini memang sekarang ini lagi marak-maraknya ya. Ini kan ada beberapa provinsi yang terkena ya, yang banyak di Jawa Timur. Dan ini kemarin, tadi saya juga sudah dapat laporan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada satu kita yang kena di tebing tinggi ya, ada hasil labnya, keluar satu yang kena. Nah jadi sekarang untuk daerah yang di sekitar situ, kita untuk IB dan kegiatan lain juga ditiadakan dulu dan kita juga sudah buat edaran. Kemudian ini juga sudah kita lapor ke Dinas Ternakan Provinsi. Dan ini juga sudah menjadi tugas kita semua untuk mewanti-wanti yang jelas kita perketar lalu lintas ternak, kemudian semua kegiatan. Juga sudah saya dapat laporan dari Kabupaten Tanjung Ternakan untuk IB dan aktif servis yang di wilayah situ untuk sementara, buk kita stop dulu. Lebih lanjut Fauzia menambahkan, dengan ditemukannya kasus PMK ini, untuk sementara Tanjung Jabung Barat tidak menerima kembali kiriman ternak dari provinsi lain. Selain itu, ternak yang berada di kecamatan tebing tinggi, terutama di desa Purwodadi, tidak diperbolehkan keluar kandang atau dijual kembali.